Intro Baik kang bro untuk pencahannya seperti ini ya Lumayan terang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di silapan channel Baik kang bro di video kali ini Saya akan memasang sebuah lampu variasi ya Untuk motor Yamaha Fizz Air ini ya Jadi disini saya ada produk baru Sebenarnya bukan baru sudah lama Cuma saya ingin mengganti untuk saat ini Baru mau saya ganti ya Jadi disini ya ada Luminous 9 LED ya Untuk speknya ada di belakang sini fiturnya LED CSP dengan lensa proyektor Lebih terang dan fokus Jadi di depan sini Oke langsung saja saya buka untuk lampunya Biar teman-teman atau kang bro semua lebih jelas ya Oke Nah untuk fiturnya kita ulangi lagi LED CSP dengan lensa proyektor lebih terang dan fokus Nah maksudnya ini ya untuk lensa proyektornya ya kang bro Jadi semacam kayak laser ya Kemudian dirancang khusus untuk sebagian besar sepeda motor soket H6 Jadi ini ada tahanan kaki satu ya Jadi bisa dipasang untuk Yamaha Fizz Air ini juga bisa Kemudian untuk motor-motor Yamaha bebek lainnya juga bisa ya Yang menggunakan tahanan kaki satu sini Untuk yang kaki tiga sebenarnya juga bisa Itu tinggal kita modifikasi saja Kita potong untuk kaki duanya di sebelah sini Kalau misal untuk kaki satu ini tidak perlu memotong ya Untuk bagian fittingnya itu sudah bisa kita pasang juga Untuk yang kaki satu semacam ini Nah kemudian terbuat dari aluminium bermutu tinggi Untuk pembuangan panas Nah ini maksudnya kang bro Aluminiumnya ini dia bisa menghantarkan kalor Atau membuang kalor atau panas berlebihan Ya maksudnya ini sebagai pendingin juga Kemudian konsumsi energi itu lebih rendah Artinya lebih irit daya Jadi dia bisa menghemat Dibandingkan menggunakan bohlam yang standar Atau masih menggunakan tipe Wolfram Jadi ini lebih irit lagi untuk konsumsi Aki atau daya listriknya Kemudian Umur lebih panjang dan efisien Bekerja dengan kisaran tegangan Kerja 9V sampai 80V Nah ini Ingin saya coba pasang ya Di motor ini Sekarang langsung saja kita coba Pasangkan nanti hasilnya seperti apa Oke kita bongkar dulu Untuk bagian batok depannya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini untuk dudukannya ini langsung PNP ke sini ya ke fittingan nya Jadi kita tinggal langsung tinggal pasang saja Dan disini tadi sudah dijelaskan dalam fiturnya bahwa ini ada semacam lensa ya yang membuat Untuk lampu ini walaupun belum terpasang pada reflektor dia bisa fokus kan bro Apalagi kalau sudah terpasang di reflektornya Nanti akan pasti lebih bagus lagi untuk fokusnya Oke sekarang kita pasang ya Terima kasih telah menonton! Nah oke kan bro Ini posisinya sudah terpasang ya Sekarang kita coba nyalakan Sekarang kita coba nyalakan Ini untuk jarak pendek kemudian jarak jauh Pendek jauh Terima kasih telah menonton! 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 apa ya tambah manis begitu ternyata untuk posisi lampu luminos LED ini yang sudah menggunakan proyektor di depan sini seperti ini ya dia untuk bagian reflektor yang ada di sini seolah-olah tidak begitu difungsikan ya karena dia sudah fokus dari lensa ini sudah fokus kan bro dia posisinya juga berada di depan reflektor ini terkecuali kalau LED itu berada di sisi kanan atau kiri atas atau bawah yang berada di belakang sana ya nah ini ternyata sudah di depan sini jadi untuk reflektor ini seolah-olah tidak begitu difungsikan dia sudah mengandalkan dari lensa yang ada pada lampu ini sendiri kan bro seperti itu ya misal seandainya untuk reflektor ini masih berfungsi juga mungkin untuk fokusnya akan lebih bagus lagi sayang sekali untuk reflektor di area lampu ini seolah-olah tidak difungsikan untuk jenis penggunaan lampu luminos 9 LED ini kan bro oke namun untuk hasilnya cukup mantap lah ya jadi kalau dilihat dari sisi samping sini sama sekali tidak silau kan bro tapi kalau posisinya pas tepat di depan luar biasa silau ini semacam ini nah kalau dari sisi samping kanan kiri itu tidak silau baik kan bro ini sudah malam hari kita coba di luar ya di jalan nanti sekalian kita setting untuk ketinggian lampunya terlalu tinggi atau kurang tinggi ya kita sesuaikan nanti ya oh ya untuk satu produk lampu luminos 9 LED ini kita dapat bonus stiker semacam ini ya kan bro mungkin ini bonusan dari sana tadi di kemasan saya lupa belum review untuk bonus dari stiker ini oke sekarang kita coba setting untuk ketinggian lampunya dan kita lihat untuk pencahayaannya seperti apa di malam hari baik kan bro untuk pencahayaannya seperti ini ya lumayan terang dan sepertinya untuk jarak jauhnya itu terlalu tinggi untuk jarak jauh masih terlalu tinggi kita setting terlebih dahulu ya untuk ketinggian dari jarak jauhnya kasihan untuk yang berpapasan nanti oke kita setting terlebih dahulu baik kan bro untuk ketinggiannya sudah saya setting ini ya jadi untuk jarak pendek dan jarak jauh itu selisihnya terlalu jauh kan bro ini pendeknya jauhnya terlalu ke atas jadi kalau jarak jauhnya yang kita sesuaikan ya biar tidak terlalu tinggi nanti untuk jarak pendeknya itu terlalu dekat jadi kita ambil tengah-tengah saja ya untuk jarak pendek tidak terlalu pendek namun untuk yang jarak jauh itu tetap terlihat masih cukup tinggi nah itu ya oke lumayan terang lah oke sekarang kita coba untuk jalan saya coba untuk saya ingin tahu ya untuk respon dari yang bawah arah itu ternyata tidak banyak yang nge-dream sekarang saya coba untuk jarak jauhnya oke di sana ternyata ada mobil apakah akan nge-dream nah sepertinya tidak terlalu silo kan bro oke ya curian dulu ya videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati